Ya pemirsa dengan mengusung tema Desa Bersih Sehat Masyarakatnya Dal Sejahtera, perayaan hari jadi ke-43 Desa Api-Api Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu digelar selama 3 hari. Pada acara puncak minggu tadi dilombakan diantaranya Lomba Memasak Bagi Ibu-Ibu, Bamba Azan, Tafis Quran, serta Tartil Quran. Puncak perayaan hari jadi ke-43 Desa Api-Api Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu dengan mengusung tema Desa Bersih Sehat Masyarakatnya dan Sejahtera, diisi dengan rangkaian berbagai lomba. Kegiatan yang digelar di Gedung Posyandu setempat minggu pagi ini dilombakan diantaranya Lomba Memasak Bagi Ibu-Ibu, yang diikuti peserta berasal dari 4 trukun tetangga, kader posyandu, serta ibu-ibu dari PKK Desa Setempat. Kemudian selain menggelar lomba umum, di awal rangkaian juga menggelar lomba azan, Tafis Quran, serta Tahlil Quran. Kegiatan diawali penampilan bocah-bocah TK Paut Bunga Padi, menari diringi lagu daerah Ampar-Ampar Pisang, kemudian dilanjutkan dengan fashion show, baju khas daerah batik, dan sasirangan. Dalam momen ini Kades Api-Api menyatakan mendukung program Satu Desa, Satu Masjid yang dicetuskan Bupati Zerullah Azhar. Program yang sudah berjalan dinilai sangat bermanfaat. Terbukti anak-anak di desa ini setelah menjalankan program tersebut mulai banyak hafalan ayat dan surah Al-Quran. Kemudian ia berharap berbagai kekurangan yang masih dimiliki desa api-api dapat terwujud. Misalnya, jalan poros desa yang menghubungkan semua RT serta dengan desa Saring Sungai Bubu dan desa Pakatelu sepanjang 3,5 km. Karena jika terbangun akan menjadi penunjang peningkatan ekonomi masyarakat, terutama petani dalam membawa hasil produksi. Saya sudah sampaikan tadi bagaimana caranya untuk memajukan desa salah satu adalah dukungan daripada masyarakat semua. Kemudian salah satu yang menjadi kekurangan kita adalah jalan poros desa itu yang belum ada. Jalan poros ini tujuannya adalah bagaimana caranya memajukan daerah pertanian ini yang ada kurang lebih 500 sektar dengan adanya jalan poros ini yang bisa membuka akses ke tiga desa, desa Pakatelu, kemudian desa Saring Sungai Bubu. Ketika ini terbangun, maka perekonomian, saya yakin perekonomian warga saya itu akan lebih maju dan akan membawa masyarakat saya sejata. Ini saya lihat yang sangat menarik, kebersamaan warga masyarakat, bahu-membahu. Nah, kita saksikan tadi kan ada beberapa kegiatan, terumahnya kegiatan lomba, yang mana kegiatan lomba tersebut hampir seluruh warga masyarakat tidak mengenal anak-anak, orang tua, bahwa bapak-bapak ibu-bu membaur jadi satu mengikuti berbagai macam event atau lomba yang dilaksanakan oleh desa. Nah, mudah-mudahan ini saya pikir menjadi semangat untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan warga kita, khususnya di dosa api-api ini, supaya desanya lebih bisa maju di masa-masa yang akan datang. Dalam rangkaiannya yang digelar selama tiga hari tersebut, juga diselenggarakan pameran produk UMKM dari warga setempat. Sekitar 14 produk UMKM berupa kue kering hingga abon, yang dikemas dalam kemasan plastik ditampilkan. Sementara itu, selain dihadiri warga setempat, acara ini juga dihadiri Camat dan Sekcam Kusan Hilir, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kabupaten Tanah Bumbu, Babinsa, dan Babinkam Tipmas setempat. Dari Tanah Bumbu, Zen Al Hakim, Ainews melaporkan.